Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wea bro, kembali lagi nih dengan nyonya Mjid Penasaran kan dengan bahasan kali ini? Yuk kita simak Kurma, siapa yang tidak mengenal tanaman ini terutama bagi kaum muslim? Tanaman bernama Latin Poenix dactilifera ini adalah merupakan tanaman palma atau arca ceai Pohon kurma tumbuh secara tunggal berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter Daunnya memiliki panjang 3-5 meter Di timur tengah, kurma telah menjadi makanan pokok selama ribuan tahun Yang selanjutnya orang Arab menyebar luaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia Bagian utara Afrika, Sepanyol, dan Italia Kurma terbawa sampai ke Asia karena perdagangan khususnya bangsa Arab Namun kurma yang menyebar ke Eropa dibawa oleh bangsa Romawi Karena dipopulerkan sebagai lambang kerajaan Roma Seperti simbol poniks Bagi umat Islam, kurma menjadi hidangan saat berbuka puasa Tidak hanya mendapatkan pahala Kurma juga memiliki khasiat bagi kesehatan Salah satunya adalah dapat mencegah kanker Menurut survei medis modern Wah, mengagumkan sekali ya Nah, supaya kalian tidak penasaran Mari kita simak mengenai kurma ini ya Khasiat Kurma Bagi Kesehatan Jangan lupa like dan subscribe Sebelum menonton video selengkapnya Urutan Pertama Melancarkan Pencernaan Kerat larut yang ada dalam kurma dapat melancarkan pencernaan dan juga diare Dengan memakan beberapa kurma merupakan cara efektif untuk menghilangkan ketidaknyamanan usus Dikarenakan kurma meningkatkan bakteri baik di saluran pencernaan Urutan Kedua Menguatkan Tulang Kurma mengandung sejumlah mineral sehingga membuatnya menjadi makanan super untuk memperkuat tulang Dan melawan penyakit oistoporosis yang menyebabkan rapuh dan keloposnya tulang Selain itu, kurma juga mengandung selenium, tembaga, mangan, dan magnesium Yang semuanya untuk perkembangan tulang yang sehat Terutama ketika orang mulai benua dan tulang mereka telah melemah Urutan Ketiga Obat Anemia Kandungan jat besi yang cukup tinggi dalam kurma dapat membantu anemia atau kurang darah Kadar jat besi akan membantu proses pembentukan sel darah merah Meningkatkan energi dan kekuatan Serta mengurangi rasa lelah dan kelusuan Menambah Berat Badan Bagi kalian yang memiliki tubuh yang kurus, apa salahnya untuk mencoba kurma ini? Satu kilogram kurma memiliki hampir 3.000 kalori Dan kalori dalam kurma cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tubuh manusia Urutan Kelima Menjaga Kesehatan Jantung Ternyata kurma memiliki manfaat yang cukup membantu Yaitu menjaga kesehatan jantung Cara untuk mengkonsumsinya yaitu dengan merendam kurma pada malam hari Dan pada pagi hari telah mencair Maka saat itulah waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya Hal itu terbukti memiliki efek positif pada jantung yang lemah Berdasarkan penelitian, kurma terbukti mengurangi resiko struk dan penyakit terkait jantung lainnya Mengkonsumsi kurma juga menjadi cara sehat dan lezat Untuk mengurangi kadar kolesterol LDL yang merupakan faktor utama serangan jantung dan struk Kurma juga bisa meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan apabila diminum 2 kali seminggu Urutan ke-6 Memperkuat sistem kekebalan tubuh Kurma sangat bagus untuk membuat sistem kekebalan tubuh meningkat Salah satunya adalah menjaga dari polusi Polusi yang semakin banyak akan membuat kita semakin kesulitan dalam melakukan aktivitas Polusi berlebihan juga salah satu penyebab utama tubuh mengalami berbagai jenis masalah kesehatan Dipercaya, antioksidan yang ada dalam kurma sangat bagus untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh jika dikonsumsi Tubuh pun akan menjadi lebih sehat sesuai yang kita inginkan Itulah beberapa khasiat kurma bagi kesehatan tubuh Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua ya Sampai jumpa dan saksikan video-video kami yang lainnya Serta gerakan jari jempol anda untuk komen, like, dan subscribe Karena jika kalian melakukannya akan menambah pahala lebih di bulan yang penuh rahmat ini Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!